dan hari ini tanggal merah udah libur dan ya dari kemarin juga libur sebenarnya dan ya aku hari ini mau ngucapin selamat Waisak buat kalian yang merayakannya semoga terus diberkati semua alam makhluk berbahagia oke nah jadi aku cerita sedikit kemarin tuh aku udah cerita untuk hari pertama sampai hari ketiga terus sekarang ini kita masuk ke hari keempat aku pikir tadinya satu jam itu cukup buat tujuh hari ternyata itu gak mungkin banget guys gak mungkin banget karena fotonya ada banyak banget apalagi hari ini nah jadi sebagai ringkasannya aku hari ini tuh mau cerita pengalaman aku motret pada hari keempat kelima dan keenam dan ketujuh itu digabung nah ini tiga-tiganya ini ada ritual nanti ada ritual air api sama baru puncak teri suci Waisaknya nah karena ini fotonya banyak terutama di hari terakhirnya mungkin ya nanti aku akan bahas dua hari dulu hari keempat hari kelima lalu aku cut sebentar terutama yang di instagram yang di youtube bisa terus stay tune nanti di instagram aku bakal buka sesi baru daripada kayak kemarin kan kepotong di tengah-tengah gak enak soalnya instagram kan cuman satu jam kayak gitu kan nah oke semoga kalian udah join semua dan oke kalau udah join semua aku bisa langsung mulai ya sebentar oke aku langsung mulai jadi nah kita mulai di hari keempat ini oke sebentar aku siapin buat foto-fotonya dulu supaya ntar bisa langsung oke foto hari keempat nah oke guys nah sebelumnya hari ketiga itu itu adalah hari persiapan para bante para biku itu lagi nyiapin candi mendut untuk keesokan hari hari keempat ini karena ntar pada tiga hari empat kelima sama hari terakhir itu nanti ada prosesi semuanya di candi mendut jadi bakal tiga kali kepake seperti itu oke nah sebelumnya aku itu kan nginep di daerah Sleman itu di dekat Borobudur gak jauh dan pada hari keempat ini adalah aku kasih judul ini water ceremony at Umbul Jumprit nah Umbul Jumprit ini nama lokasi bukan istilah nama lokasi areanya ada di daerah dekat Gunung Sindoro nah disini kalian bisa lihat oke ini aku gedein aja nah gini guys tuh di Gunung Sindoro di Umbul Jumprit nah untuk prosesi ini aku itu berangkat jam sekitar jam 4 pagi lah 4.30-5 pagi karena prosesnya itu kan dimulai pagi hari sekitar jam 7-8an kalau gak telat sih jam segituan seharusnya jadi aku jam 4 itu udah berangkat dan akhirnya sampai ke Umbul Jumprit ini kalian bisa lihat kurang lebih 75 kilo dari Candi Pawon sini ya kurang lebih gak jauh kan itu 2 jam perjalanan sampai ke Umbul Jumprit nah sampai ke Umbul Jumprit itu pagi-pagi itu udaranya sangat dingin guys itu dan itu ada dia atas gunung pegunungan banget lah pokoknya itu kan dekat gunung Sindoro disitu tuh terdapat mata air nah namanya Umbul Jumprit itu dan seperti biasa aku motret detail terlebih dahulu ketika sampai sana mencari terus aku biasa survei lokasi dulu karena itu kan lokasi yang aku baru pertama kali dateng dan biasa aku take tempat tuh kayak oh dimana nanti kira-kira aku bakal standby seperti itu nah ini adalah prosesi pertama dari tiga prosesi yang namanya Trisuci Waisak gitu oke terus sampai sana aku sebelum memulai aku sarapan dulu sarapan Indomie double guys dan ya itu enak banget kita bertiga sarapan Indomie aku Andi dan temen aku itu dan ya double dan enak banget pokoknya sama minum susu panas oke itu tadi hari ke ya itu tadi hari keempat sekarang kita masuk ke Umbul Jumprit preparation oke nah nah hari semakin siang ini sekitar jam 8 kurang lebih dan nah aku kasih lihat nah ini pernah foto monyet dulu nah ini lokasi di Umbul Jumprit ini disana itu terdapat banyak satwa-satwa liar kayak gini kayak ada monyet kerah itu banyak banget disana di atas gunung ini lokasi ini bukan ini bukan temple ya bukan bukan temple bukan lihara tapi ini kayak situs lah situs sumber mata air kayak gitu Umbul Jumprit itu nah ini waktu pagi-pagi aku udah sampai sana selesai makan aku mulai motret buat preparation-nya preparation ini ada mereka ini panitia lagi nyiap-nyiapin semua yang akan semua yang akan dipakai disana aku juga foto buat detail-detailnya foto buat peralatan yang nanti bakal dipakai nah ini lokasinya guys ini foto ini aku foto dari atas dan ini pokoknya itu tebing lah jurang banget seperti itu dan ya dia itu jalannya menurun kayak gini tajam tapi sumber mata air itu dari ini aku motret dari tempat aku sumber mata air nah nanti aku kasih gambaran petanya ke kalian aku sempat gambarin jadi kondisinya disana itu kurang lebih map-nya kayak gimana oke nah ini aku sempat foto detail-detailnya dulu ini masih sepi wartawan belum banyak juga seperti itu nah ini nanti bakal jadi kendih yang digunakan buat para bantai itu ngisi air kendi ini nah nanti air kendi itu bakal dibawa ke candi mendut seperti itu nah ini masih nature banget disana pokoknya bagus banget lah pandangan disana masih banyak lumut-lumut dan ya ini waktu pagi itu ada sempat mungkin pengurus DPR disana atau dari menteri keagamaan aku juga lupa yang dateng buat ngawasi jalannya acara ini termasuk dia jadi pembicara nanti seperti itu ini aku ambil detail-detailnya ada jadi ini tuh kayak sejenis wish gitu lah kalau kita gak bisa dateng jadi kita bisa ngucapin wish atau kita dateng kita mau nyumbang jadi setiap peserta yang sana dateng itu bisa membayar sejumlah uang terus dia bisa ngucapin seperti ini dan yaitu untuk membantu jalannya acara ini juga nah ini panitia yang membantu buat masang-masangin ibarat sponsor kita lah kayak gitu nah ini pagi hari waktu ini masih belum mulai ya untuk acaranya ini masih belum mulai ini foto-foto aku nah aku sering nih foto-foto yang kayak gini ini buat foto art-art gitu ini aku suka banget sih warna hijau dipaduin sama warna orang seperti ini main warna banget kayak gitu oke nah terus hari semakin siang dan akhirnya wartawan itu dateng untuk melakukan press conference terlebih dahulu nah ini yang biasanya dilakukan nah biasanya saya tuh gak ngikutin press conference ini karena ini bukan job desk aku buat ngeliput apa yang dia omongin apalagi itu kan lebih butuh video kan dan video pun juga gak ngeliput ini sih dan ini adalah BTS nya untuk press conference nya tuh kalian lihat ini lokas nya itu sempit banget guys dan jurnalis nya itu sebanyak ini dan ini belum semua ya ini mungkin masih bisa dua kali lebih banyak daripada ini ini baru di awal ini seperti itu nah aku akan cerita sedikit jadi pada prosesi pengambilan air di Umbul Jumprit ini itu nanti setiap aliran buddhist itu itu kan ada banyak tuh aliran aku juga kurang tau ada apa aja cuman beberapa yang terbesar yang ada disini itu aliran Theravada Mahayana Tantrayana dan ya masih banyak lagi mungkin bisa sampai 10 aliran tuh aku sempet baca buat schedule rundown nya itu dan ya kurang lebih aku akan ceritakan dulu itu masing-masing dari mereka nanti akan mengambil kendi dan kendinya itu dibawa ke sumber mata air tersebut buat diisi nah nanti dibalikin lagi ke dibalikin sorry habis dari candi mendut baru nanti menjalankan prosesi disana seperti itu nah terus yang dateng di tempat ini itu ada banyak tuh ada bin mas buddha itu ada terus pemimpin tiap-tiap aliran dateng beberapa orang penting dan perwakilan nah buat sekedar kalian tau aja guys kalau misalkan disini kan banyak jurnalis juga nih nah jurnalis yang ada disini nih kebanyakan ini yang aku amati ya karena aku juga bukan orang jurnalis aku baru di dunia ini dan ya kalau biasanya sih buat kalian yang belum tau biasa mereka tuh banyak yang pake freelance doang pake jurnalis lokal lah istilahnya jurnalis lokal dan ya ini beberapa ini kan di daerah temanggung jadi ya ya mereka pake jurnalis dari temanggung kayak gitu dan ya kita saling berebut disana perang lah pokoknya seperti itu dan biasanya itu mereka udah take tempat masing-masing guys buat ngambil angle yang terbaik oke nah sekarang aku akan kasih liat ke kalian preparation nya oke preparation oke ini sebenernya ada banyak banget fotonya cuman aku udah sempet pilihin beberapa nah ini untuk foto-foto preparation nya ini waktu belum dimulai juga sebenernya itu masih ada beberapa umat yang minta ada umat yang biasanya mereka menyapa para bante terus minta saran seperti itu ada habis itu dia biasa kasih tanda terima kasih gitu ke bante nah ini akhirnya para bante mulai dateng nih mulai dateng untuk ke sini dan ini jurnalis sudah mulai banyak wartawan nah ini juga mereka pada berdatangan dan mereka ada tempat duduk khusus seperti itu ini untuk behind the scene nya persiapan lalu masuk ke kata sambutan nah ini tempatnya sempit banget dan di belakang itu jurang nanti aku kasih gambar ke kalian ya terus prosesinya pertama penyalaan di lin itu dari aku lupa ini siapa cuman mungkin sekitar dari kalau gak ke ag kalau gak ke apa sejenis staff dari menteri keagamaan ya berarti DPRJ setempat seperti itu sih nah ini aku suka banget nih komposisi kayak gini mereka berdua aku ambil center aja sebelumnya kan nah yang ini terus aku ambil center dari belakang terus nah ini penyalaan lilin oleh bante terus ini masih berdoa ini aku ambil framing nih disini sengaja ini aku juga banyak nih kalau kalian lihat nih disini tuh banyak wartawan guys tuh ini kamera-kamera ini ada headicamp disini banyak banget masih penyalaan lilin jadi wartawan itu standby di kanan dan di kiri sesempit apakah oke jadi sesempit nanti aku kasih lihat denahnya setelah ini ya ini aku juga candid buat para umat-umatnya jadi kurang lebih tuh mereka berdoa masing-masing dan masing-masing aliran berdoa terus habis itu para umatnya ini mengikuti jadi ntar kalau udah beda aliran umatnya juga beda lagi kayak gitu nah kesulitan aku itu juga kalau jurnalis itu kan berada di satu tempat dia udah take tempat kalau aku kan gak bisa berada di satu tempat kan karena kalau aku ada di satu tempat kan rangenya cuman itu-itu aja sedangkan aku harus moving kayak gitu nah ini aku juga ambil ini foto multiple exposure dari dua foto ini sama ini ini biasa aku sering ambil kalau banyak waktu nah oke nah ini sebelum ini aku kasih gambaran dulu ya ini buat lokasinya nah nih kalian bisa lihat nih disini ini gambaran lokasi yang ada nah jadi ini tempat masuknya itu jalan masuknya dari kanan ini guys dari kanan dia para umat apa itu datang dari kanan sini terus kalian lihat ini ya mouse aku aja ya terus ke yang umat itu duduk disini disini panggung nah kalau kalian lihat tuh dia datang dari belakang sana terus jalan nah ini tempat umat ini kecil banget guys segini doang ini udah tempat para bante biasanya disini sama sampai kesini juga nih biasanya di atas doang kayak gitu sempit banget pokoknya parah terus nah ini panggung tadi terus ini kirinya itu ada tempat duduk bante dan ini ada panitia ini warna kuning nah warna hijau ini jurnalis nih udah jurang jurnalis tuh ada pokoknya mereka udah take tempat di dua tempat ini aja pokoknya di dua tempat ini terus nah disini ini dijagain oleh gerbangnya jagain sama panitia buat semua itu gak sembarang boleh masuk ke wilayah ini pengambilan air tapi ya pada kenyataannya banyak yang udah masuk duluan diem-diem gitu sih jadi ya sudahlah ya dan nah nanti nanti ya aku kasih lihat fotonya tapi nanti si bante itu akan jalan nih dari panggung nyampe ke sumber air disini mereka akan berbaris nih disini di yang ada tanda panah ini nah ini disini ada tembok pendek nih nah jurnalis tuh udah pada kumpul disini udah take tempat masing-masing nih kalau jalan kesini udah jurang nih dan ini udah jurang juga semua dan ya pokoknya cepet-cepetan take tempat aja kurang lebih seperti itu nah sekarang kita masuk ke pengambilan air berkah jadi tadi kan para bante itu kan sempat ini doa masing-masing aliran setelah selesai doa mereka ngambil air berkah ini nah aku waktu disini tuh aku udah stand by aku stand by disini aja soalnya aku tau kan kalau disini ini kan penuh penuh banget gitu guys dan aku harus take tempat disini jadi nah oh ya satu lagi aku itu kan fotografenya lebih fokusnya ke yang aliran terafada ini dan jadi aku nungguin sebenarnya aliran mereka cuman aliran yang mereka itu doanya itu mungkin dapet bagian keempat atau kelima gitu punya tengah-tengah jadi ya aku stand by aja disini terus kebanyakan dan ya ini beberapa fotonya tuh kalian bisa lihat ini nah ini oh sorry mulai dari ini ya ini yang aliran pertama dari kalau gak salah Mahayana disini nah ini take tempat dan ya ini foto disini dan aku dulu sempat diajarin di sebelumnya itu kalau motret itu harus lengkap kayak ini ada Walubee disini ini aku gak krok nih sengaja supaya ini kan ibarat sponsornya lah tanda kutip kayak gitu jadi dia bisa kelihatan juga logonya nah ini sumber mata airnya itu segar banget pingin jadi airnya itu dripping dari ini guys ini kan jadi kayak ada gua gitu ada gua terus airnya itu dia dripping dripping ke sininya itu segar banget murni banget lah pokoknya nah jadi para bantai itu ngambil air terus nah ini kesulitan aku juga kan aku cuman bawa satu kamera aku cuman bawa lensa itu 16-35 eh 24-35 kalau gak salah sigma sama aku bawa 70-200 nah ini sebenarnya kecepatan aku ganti lensa itu penting banget sih disini karena aku bawa kamera dan dari sini kesini ini kan ini aku kayak 70-200 nih dan aku pake shutter speed yang kenceng supaya bisa freeze action gitu karena kan aku juga dorong-dorongan aku gak bisa stabil buat kuda-kuda motret gitu kan jadi ya mau gak mau harus di apa aku pake shutter speed kenceng terus habis itu nah ini sudah selesai mereka bawa kendil lagi tuh ada yang ngambil ini dari aliran apa ya tantrayana apa gitu aku lupa terus ya mereka ngambil kendil mereka ngambil air lagi seperti itu dan ya disini itu juga ada beberapa disini guys juga ada beberapa panitia yang bawain jirigen jadi dia motret sorry jadi dia ngambil jirigen diisi air itu buat dibagiin ke umat karena ada beberapa umat yang kadang tuh nyolot mau ke arah sini gitu cuman gak boleh kan jadi panitia ngebantu para umat buat mengambil istilahnya sini air berkat sih seperti itu setelah mereka selesai mereka kembali lagi dan nah ini juga susahnya jurnalis kayak feeling kalian tuh harus main guys jadi setelah sebelum mereka kembali itu aku udah berjalan dulu ke depannya mereka nih karena aku tau kalau aku gak berjalan ke depannya mereka pasti aku bakal ketinggalan di belakang ketinggalan di belakang dan kan gak sopan kan kalau aku harus permisi-permisi kesini gitu kayak ini kayak ini si mas-mas di belakang ini kan dia ketinggalan nih dan dia gak bisa dia gak bisa suruh permisi-permisi kesini beda lah kayak wedding wedding kalian masih bisa permisi-permisi gitu kalau ini udah kan gak sopan kan kayak gitu jadi penempatan diri itu penting ini aku juga pake komposisi sepertiga arah gerak juga nih disini dari ini cetakan walubi ini sampai ke belakang kayak gitu nah ini tadi aku bilang ini panitia yang ngebantuin air ngambil dari jerigan itu terus dibagiin ke para peserta juga yang minta oke itu tadi belum belum yang Terafada terus aku balik lagi tuh ke panggung lagi itu lumayan jauh dan ya aku akhirnya motret lagi ke yang Terafada karena ini sebenarnya kan yang tujuan aku motret lebih fokus ke mereka ini ini juga umat-umatnya ini aku suka ini maksudnya dari kerut-kerutan kulitnya apa ini human interest banget lah nunjukin gitu loh kalau maksudnya dia masih tua pun tapi dia berbakti gitu pada agamanya terus aku juga sempat ngambil dari belakang itu biar ada story kan aku bosan kalau ngambil kayak gini terus kan frame-nya bosan aku ambil black aku sengaja mundur buat ngambil story-nya jadi disini kan kelihatan nih foreground foreground-nya para bantai ini terus di bagian background-nya itu ada patung bunda terus disini ada framing juga ini sengaja aku include-in jadi motret-nya gak ngasal segi estetik juga masih dapet capek juga ngomongnya nah terus aku sempat agak motret agak mundur buat dapetin suasana yang lebih luas seperti ini ada umatnya seperti itu ini sempit banget terus ini aku juga suka foto ini ada dua objek disini cuman belakangnya cuman bokeh seperti itu nah ini yang dari sangga teravada tadi dia ngambil air ini P20-200 free action juga ini harus cepat guys kalau kayak gini nah kayak gini juga jadi reaksi aku kadang-kadang ngambil juga dari portrait ke landscape ke portrait ke white ke tele itu harus cepat karena aku kerja sendiri ya kalau aku satu tim minimal ada dua orang aja udah enak kan satu pake white satu tele atau setidaknya satu stand by di tempat sini satu stand by di sini jadi aku gak perlu bolak-balik kayak gitu nah oke ini para banteng ngambil nah setelah selesai setelah selesai diangkat pake mobil lagi ke arah candi mendut lagi kita balik ke candi mendut ini umbul jumprit buru-bundur air berkah seperti itu ini aku juga suka banget nih foto abstrak kayak gini oke ini yang tadi nah oke setelah itu akhirnya kita sampai juga ke candi mendut nah sebentar nah setelah selesai dari acara itu kita balik ke candi mendut itu juga menempuh sekitar dua jam lebih kita sempat beristirahat di mobil karena waktu itu capek dan karena udah sedikit terlambat jadi agak ngebut tuh supirnya aku juga kurang tau sih karena aku tidur kayak gitu tapi ternyata setibanya sampai disana itu kaget gitu guys jadi langsung mulai prosesi itu di candi mendut dan udah rame banget disana aku juga kaget jadi bener-bener masih ngumpulin nyawa itu baru bangun langsung udah harus ngambil tas lagi yang berat dan otomatis ya oh iya aku disini tuh aku bahas semua gear aku guys jadi di ransel aku itu ada 70-200 ada 16-35 ada 24-35 kayak gitu jadi ada tiga lensa sama satu flash termasuk 70-200 yang berat tuh ada di tas aku dan aku bawa satu kamera sama kepasang satu lensa juga jadi aku bawa satu kamera empat lensa sama lima baterai tersebut sama charger aku takut kurang meskipun udah lima baterai oke nah oke sekarang sampai sana itu aku sempet shock dulu karena nah sampai sana sebentar ini oke nah oke ini udah ditungguin guys sampai sana jadi ternyata rombongan kita itu udah ditungguin sama mereka ini ini sampai ke candi mendut ya 2 jam kemudian jam 10-an lah atau 11 lebih deh jam hampir jam 1 jadi masih jam 12-an gitu masih terang banget panas nah jadi yang nah jadi yang kanan ini ibu hartati ini ketua walubi yang di tengah ini ini dari dirjen bin mas buddha bin mas tuh bimbingan masyarakat jadi orang kementerian kayak gitu nah akhirnya setelah itu sampai ke candi mendut ini mereka pada bawa kendi-kendinya ini yang berisikan air terus akhirnya nah ini prosesinya lagi penyerahan seperti itu penyerahan dan nah disana itu aku berebut sama wartawan lain dan kondisinya itu emang agak kacau karena banyak sekali wartawan dan ini aku belum sempat ganti lensa guys aku masih pakai lensa 24-35 dan itu kurang wide menurut aku disini ya ini yang the best yang aku bisa dapat aku gak bisa dapat orang ini juga karena ini aku udah prank banget sama wartawan lain dan ya banyak bikin musuh lah disini kalau kata temen aku kalau kalian belum bikin musuh sama wartawan lain itu berarti belum kerja berarti itu kalau kata temen aku gitu sih nah kayak gini tuh kalian bisa lihat nih banyak disini yang motret oke ini lumayan dapat ini aku udah maksa mundur-mundur gitu udah nabrak-nabrak belakangnya tapi ya sudah namanya juga sama-sama kerja nah akhirnya kita masuk setelah penerimaan tadi mereka berjalan ke dalam panggung buat ngambil kendi buat membawa kendi tersebut kayak gitu ini datang nah ini prosesinya tuh ini sampai rebut-rebutan juga banyak disana dan ini aku gak bisa dapet frame maksimal sih karena lagi rebutan banget ya ini beberapa yang aku bisa dapet ini aku juga suka nih foto ini jelas objeknya nah ini air berkah nih yang diambil cuman ya ini secara simbolis aja ya gak isinya yang disana juga kayak gitu nah terus ini ada aku juga sempet foto candid-candid candid buat peserta-pesertanya nah ini di belakang temen aku nih keliatan banget ya Andi oke terus nah ini aku udah dapet foto nah ini jadi kalau kalian tau aku belum sempet gambarin tapi panggungnya itu lebar banget guys mungkin 20 meter ada mungkin atau lebih mungkin aku juga lupa tapi lebar banget dan untungnya dan aku memang punya 20-200 ini kalau gak punya 70-200 udah udah gak hidup nih disini karena ini aku motretnya dari pinggir banget kayak gitu ini mungkin udah di berapa mungkin 150-200 mm kali yang disini kayak gitu oke nah ini juga jadi aku foto orang-orang penting yang penting-penting aja kan gak mungkin aku motret semua aku sampai ambil detailnya kayak gitu tuh ini disana ada wartawan banyak seperti itu nah terus setelah selesai semua setelah selesai jadi kan mereka itu setelah setelah itu kan mereka beribadah nih nah ini aku kasih contoh fotonya oke eh sebentar tadi itu belum selesai semua guys sebentar oke kita lanjut ya kayak yang tadi oke jadi setelah prosesi penyalaan lilin itu nah setelah selesai prosesi ini kita semua lanjut untuk beribadah menurut kepercayaan masing-masing atau menurut alirannya masing-masing lah yang Terafada nanti dapet giliran yang Mahayana dapet giliran dan seterusnya kayak gitu terus nah ini si Bu Hartati lagi memberikan kata sambutan nah aku kasih tau kalian aja nih kalau lagi mengotret kayak gini apalagi kan dia kan baca teks nih disini sering baca teks nah kalau dari sikit jurnalistik itu kan gak bagus kan kalau dia lagi motret itu lagi ngeliat bawah sebaiknya tunggu momen saat dia lihat kalian atau lihat kamera kayak gitu dan ini aku udah take keberapa ngambil momen sampai akhirnya dia ngeliat ke kamera baru aku jepret kayak gitu kalau gak ya dia lihat ke bawah terus kayak gitu kan itu kan gak bagus kalau lihat bawah terus aku sempat ngambil detail-detailnya yang ada disana tuh save yourself save all being nah disini ada banyak ngejelis ini salah satunya nah terus aku juga ambil white shot juga buat mewakili story-nya kayak gitu guys mewakili story-nya nah ini lokasinya tuh kalau kalian lihat tuh lumayan ini luas ini di pelatarannya Candi Mendut itu yang udah disiapin kan di hari-hari sebelumnya itu jadi disini peserta semua ini panitia nih terus ini baju putih ini dari majelis mana gitu aku lupa sebelah kanan belakang sana para bante aku sempat ngambil detail-detail juga terus nah ini waktu itu kebetulan nih udah sore hari guys dan itu terik banget parah dan ada cahaya yang nyorot kayak gitu kan nah ini aku tuh suka nih paling foto-foto kayak gini itu aku menurut aku sih aku paling suka sih karena terang terus aku turunin eksposurnya turun banget gitu sampai minus banget akhirnya bisa dapat cahaya kayak gini ini abstrak aja kayak gini nah ini mereka lagi berdoakan masing-masing ini udah sore mungkin sekitar jam 3an atau 4 aku lupa mungkin jam 3 kali ya nah aku sempat ganti lensa wide aku jadi kalau mau terkini aku ganti-ganti guys lensanya lensa wide lensa tele wide tele kayak gitu dan kalau aku juga gak sempat foto cuman banyak juga kan wartawan dari metro tv dari apa yang ada hadir disini itu mereka juga ikut sih memotret ini video sih kebanyakan tapi seperti itu nah ini aku ambil detail ini ini juga rompi yang aku pakai nih sama nah aku sempat ngambil ini triple exposure guys ini aku lagi nganggur banget lagi gabut cuman kan gatel kalau gak kerja pokoknya ya kalian ngerti lah yang sering foto event jangka panjang sering foto wedding kalian ngerti lah mungkin kalian kalau gak kerja gabut itu udah pasti ngantuk guys jadi mendingan kerja ya sama kayak aku ini udah capek banget kan siang dan kalau gak kerja itu ngantuk mendingan aku motret aja terus mendingan cari apa yang bisa difoto udah gak ada ya cari aja yang bisa dikreatifin itu apa kayak gitu ini triple exposure terus udah saking nganggurnya aku sampe ini aku ngambilnya bukan dari drone ini dari atasnya candi mendut aku sampe naik ke atas candi mendut terus aku ngambil foto ini dari atas tuh center kayak gini jadi ini kurang lebih nih suasananya kalau kalian tau ini belum semua guys ini masih nanti kalo udah aku kasih liat yang hari ketujuh tuh sampe disini penuh semua nih parah lah pokoknya ini masih sedikit nih tapi udah rame lah nah ini aku juga suka banget foto ini ini pas nih komposisinya ada 4 warna merah disini terus sini ruang kosong ada patung buddha ini gue suka banget sama komposisi ini jadi keliatannya ini abis dari frame ini gue kesini guys itu dari aku atas tuh naik ke belakang patung disana itu naik tinggi ke belakang ini aku mutretnya kan pasti dari belakang banget kan ini dari belakang banget biar gak keliatan ininya peserta terus aku pake 2200 juga wah itu jalan naik turun kanan kiri ya daripada ngantuk mending capek lah nah ini aku sama ini ya light control lah kita harus pintar-pintar gitu ngeliat cahaya seperti apa kita bisa mainin exposure nya disitu oke nah itu terakhir dan setelah itu ada prosesi namanya pradaksina jadi setelah selesai semua guys setelah semua itu sekarang kita masuk ke sini ini prosesi pradaksina jadi itu prosesi itu mereka semua biasa panitia para bantai sama peserta tapi kayaknya peserta disini aku liat belum banyak karena masih hari pertama itu muterin candi mendut ini tiga kali nah ini masih sore ini enak nih guys tuh ini aku ini aku debet banget foto ini entah kenapa ini dari komposisinya kayaknya udah pas banget lah warnanya sih ini bagus banget nah ini prosesi memutari candi mendut pradaksina nah ini aku pake lensa aku lupa kayaknya 1635 deh Canon F4 jadi gak terlalu bokeh dan ini masih sore ini aku pake round juga kan jadi awannya bisa dapet kalau gak kan backlight semua nih misalnya ini sama aku ngambil detail-detail jadi mereka berbaris paling depan itu tim pembawa bendera ini panitia ini aku ambil dari depan dari samping pake komposisi juga terus dari nah ini akhirnya yang di belakangnya baru para bantai sama pengurus dari Walubinya kayak gitu ini dia lagi jalan ini gue depan banget nih komposisi ini dan ini kebantu guys gue pake row kalau gue gak pake row gue gak bakal bisa nih dapet awan yang kayak gini terus disini masih terang kalau ini kan foto HDR kan kalau gak ya udah jangan harap lah that's why gue selalu nyaranin kalian itu pake foto row mereka lagi jalan tuh aku ambil beberapa komposisi ini ada tuh bocor orang disini masih pake row makanya dapet awannya majestic banget ini aku ambil foto agak atas jadi kamera tuh aku pegang gak atas kayak gini guys terus ngambil dari ya ngambil dari semua sisi lah termasuk ngambil dari atas aku juga ini bagus cuman agak kurang ke depan cuman ini agak susah juga ngambilnya soalnya kalau takut kameranya jatuh aja sih ini tangan aku udah maju banget soalnya temboknya itu lebar banget mungkin ada 1 meter kali di candi mendut itu nah ini temen aku Teddy tadi dia kayaknya join di Instagram gak tau dia masih ada atau enggak ini lagi foto nah jadi setelah ini selesai selesai yang ini guys kita itu naik ke atas kayak gitu nah dia udah stand by di atas dulu nih ini ini Oya Om 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 waktu foto disini tuh kita bener-bener bineka tunggal lika banget guys gue itu pake Canon si temen aku ini dia pake Nikon terus temen aku lagi yang Andi itu dia pake Lumix jadi terus drone nya DJI jadi udah bineka tunggal lika banget lah seperti itu jadi jangan berantem antar brand lah kalian nah dia sempet ngambil abis dari jadi dia main drone nih temen aku si Andi ini dia main drone terus style dia dia sering ngambil drone dijadiin gimbal gini katanya sih stabil gitu oke ini masih muterin tuh aku ambil detailnya jadi gak gak bong nya doang tapi juga yang lain-lain nih aku juga ikut ambil nah terus setelah selesai akhirnya mereka naik ke atas naik naik ke candi tuh nah ini ada kegiatan kan dia lagi dibantuin kayak gini ini aku sering gue malah foto-foto yang candid-candid gini demen banget guys karena ini ada ceritanya gitu loh jadi si bapak ini tuh naik dibantuin kayak gitu terus ada komposisinya juga gak ngasal ini sepertiga kayak gitu nah itu yang kendi yang dibawa muter ke candi nah setelah selesai dari bawah para bong ini naik ke atas candi dan dia muterin lagi tiga kali disitu para bante ini nah dia muter lagi di atas nah terus sampai ke dalam candinya di dalam ini dalam candi mendutnya dan ini restricted area sebenarnya cuman cuman beberapa orang terpilih doang yang boleh masuk ke sini itu aku sama temen aku yang videographer satu kalau yang drone itu kan memang udah di luar jadi dia standby di luar aja aku sama temen aku disini di dalam nah itu aku di pojokan banget gitu guys itu udah ini sempit banget mungkin ini cuman ruangan berapa ya 3x3 meter mungkin ya dan itu sempit gelap sekali ini isonya tinggi tapi masih terang nih nanti kalian lihat di hari selanjutnya lebih parah lagi nah ini akhirnya mereka setelah muterin 3x mereka pada masuk ke dalam candinya nah ini udah gelap ini kalau gak salah aku masih pakai lensa berapa ya 16-35 mungkin aku lupa sih F4 sih temen untungnya kamera aku bisa ISO tinggi ini masih ini ini udah pakai 50 kayaknya udah bokeh bokeh kayak gini nah ini ada kejadian lucu guys jadi kayak waktu disini gue dimintain tolong sama satu orang disana dia ngasih handphone dia ke aku gitu terus suruh ngevideoin eh sorry video atau foto aku lupa pokoknya suruh fotoin si orang itulah kayak gitu dan ya kalian pasti sering ngalamin kan kayak gitu kayak galau gitu ini gue lagi kerja tapi kalau gue nolak kan gak enak juga kayak gitu ini gue omong-omong waktu di dalam ini gue gak bisa gerak jadi ini kebetulan gue di belakang belakang banget dan belakang kiri lah temen aku tuh di depan kanan nih tuh dia juga gak bisa gerak sama oke setelah selesai foto bersama dan para mong kembali ngebersihin ini panggungnya lagi ini kan banyak buah-buahan jatuh kering ini disini dibersihin lagi jadi mereka tuh rajin kerja banget guys gitu dan setelah prosesnya itu selesai kita juga sempat motret beberapa frame itu ada ini cuman kayak pentas-pentas seni gitu sih sebenernya ada banyak fotonya cuman aku kasih lihat beberapa aja nah waktu foto disini ya ini lightingnya parah banget guys jadi gue gak bisa gue gak sempet tuh dapet lighting yang bagus dan kalau kalian tau ini lightingnya hijau banget ini udah setting udah mentok dan udah di edit juga di lightroom ya tetep kualitas lightingnya jelek kalau kata temen aku itu CRI-nya jelek gitu kalian yang video pasti ngerti lah dengan isilah CRI itu ini sempat foto bersama panitia kita gak ada disini karena ini aku yang foto gitu oke nah that's the end of day 4 agak panjang ya guys cuman ya bear with me nah that's the end of day 4 oke jadi abisnya aku akan masuk ke day 5 aku minum dulu ya oke nah yang instagram masih ada waktu semoga cukup ya sampai ke day 5 nah Terima kasih